Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sayoko mengeluarkan sebuah botol sake Katakan untuk memanasinya Dan beberapa cangkir dan kerupuk kacang Dari salah satu petak kakus Kota itu kakak kantong ajaib Doraemon Panasi sedih di microwave Sayoko mulai mencincang daun bawang Tatsuro menuang sake ke dalam katakan Dan memasukkannya ke dalam microwave Tatsuro menatap sayung Apa? Rumah ini Kamu gak tinggal disini saja? Gak mungkin Langit-langitnya sudah propos Saluran penguangan lainnya macam Aku gak mampu merawatnya sendirian Mamamu ingin kembali kesini kan? Mulai ini Sudah berapa kali mamamu menghilang? Tiga kali Kalau gak salah Lebih baik tinggal disini saja teruk Jadi gak akan pergi kemana-mana dia Itu menurutku loh Dia kan juga pernah tinggal disini Mamamu kelihatan senang Waktu itu Kamu juga maksudku Aku membiarkan dia tidur disini Karena dia gak mau pulang ya Pernah suatu hari Saat kamu gak sedang di rumah Mamamu kemari Dia waktu itu berdiri di halaman Jadi aku mengajaknya masuk Membersihkan kakinya yang melepotan tanah di kamar mandi Lalu dia berkata Maaf merepotkan dan mempungkukan badan Lalu dia bercerita padaku tentang Panasi yang pernah dia tanam di halaman Tanaman itu terus-terus tumbuh Jadi dia gak tahu harus berbuat apa Jadi dia memberikannya pada para tetangga Bunga wetbiko yang biasanya menjalani pagar Dia bilang Eh, namanya cantik wetbiko Dia bilang Kalau bunganya seperti pisan kecil Dan saat menang Terlihat seperti seekor Makanya mengubahkan ekornya Lalu ditusuk Halaman itu sekarang sudah gak ada lagi Setiap kali papa kalah juri Dia menjual tanah itu sedikit-sidikit Mama memang suka berkebun Pada hari-hari bersalju Terlihat bunga-bunga sang-sang kuah merah Juga buah-buahan spare flower yang merah menyalang Berkebaran di atas selcu yang berbunyi Aku masih ingat bagaimana cantiknya Tapi sekarang sudah gak ada lagi Yang tersisa hanya segidang tanah yang sekecil Bungu-bungu Kamu gak ingin merawat mamamu disini Kenapa aku harus merawatmu? Kamu kan anaknya Aku bukan anaknya lagi Tapi kamu tetap anaknya Bagaimana aku bisa merawatnya sendirian? Mama ini juga sudah gak ada lagi Ya menyebabkan pengasuh Kamu harus membayar dalam jumlah tertentu Untuk mendapatkan jasa pengasuh Bahkan kalau kamu punya asuransi nursing care Sekalipun, ngerti? Gak nanti Jadi jangan aku campur Aku bisa patungan untuk membayarnya kalau mau Diam atau aku akan benar-benar rumus suku Oke jangan-jangan aku bilang Kita sudah memutuskan untuk berpisah Kita bukan keluarga lagi Iya Dan mamaku sudah menikah lagi setelah bercerai Jadi dia juga bukan keluarga lagi Jadi jadinya aneh kan? Kenapa? Kenapa? Kamu yang sudah bukan keluarga Kamu harus membiayai orang yang juga sudah bukan keluarga Kenapa tidak? Itu tidak akan yang mengharu kamu kan? Kamu membayar uang selat saja Setelah kesusahan Kosong Enggak Aku akan membantumu Sungguh Jangan bicara yang enggak-enggak Kamu itu gak tahu apa-apa Enggak tahu apa? Aku gak mau cerita Kamu juga gak tahu apa-apa tentang aku Misalnya Kamu tahu aku punya kakak perempuan Tapi kamu belum pernah bertemu dengannya Dan kamu pasti gak ingat namanya kan? Aku ingat Siapa namanya? Bagaimana Jika ternyata aku gak punya kakak perempuan Bagaimana kalau semua yang aku ceritakan kepadamu Hanya berstabilakan Tujuh tahun kita hidup bersama Tapi kita gak saling tahu Aku tahu banyak hal tentang kamu Misalnya apa aja mbak? Ada dua taira lagi tulang belikatmu Di betis kananmu ada bagian dengan gota Karena kamu keseringan iseng mencabut tubuhnya Hanya telinga burimu yang didalamnya ada bulunya Maksudku bukan yang visi Waktu kita pergi ke isi Kita membeli laver kering di gampok KG Yang rasanya enak sekali Bula-bula akafuku yang kita beli disana Rasanya juga enak Kita memberi sepasang sumpit yang serasi Kita pergi ke pantai Izu juga Ikan emasnya enak Kita beli ikan tokol asin dan asin dan gurita botol Itu cuma kita berdua yang tahu Saat kita mau besah Aku malah ingat hal-hal kecil Yang sama sekali gak penting Kita tadi sedang membicarakan tentang mamamu Bukan tentang kita Kamu yang ingat membicarakan ini Jika kamu mau Kamu bisa mengajaknya bersama Itu bukan urusanmu Maksudmu apa harus merawatnya? Seperti aku merawat papa Sejak mama meninggalkan kami Akulah yang merawat papa Dia jatuh sakit Lalu jadi gampang marah Dan suka membentakku Semakin lama aku semakin gak peduli Dan akhirnya dia pun mati Dengan meninggalkan aku kami Dan kamu menjual tanah warisan itu Sedikit demi sedikit Untuk menurut masinya kan? Apa bedanya kamu dengan papamu? Sama seperti gurita Gurita yang memakan kaki-kakinya sendiri kan? Dan kamu dulu juga ikut Memakan kaki-kakinya itu kan? Eh, waktu itu Memang aku hanya ngupang Kamu memberiku uang bulanan Tapi aku gak mengambur-amburkannya Aku memeriksa setiap selebaran Yang diserimkan di korang Di supermarket A Lohan pedas harganya 2 mungkin lebih murah Di supermarket B 6 bawang bumi harganya segini Tapi di supermarket C Yang di 9 spasional itu 10 bawang bumi harganya segitu Aku memeriksa semuanya Dan aku mengantri Agar bisa mendapatkan plastik pembungkus haram Yang dijual dengan harga khusus 3 kali coba Pagi, sore, malam Karena mereka hanya menjual 1 buah Pada setiap pembeli Selama ini Aku sudah berusaha menjadi Bapak rumah tangga yang bijak Menghemat uang dengan baik Sok banget sih kamu Itu sepili Bukannya lebih baik kamu yang kerja Aku gak punya waktu untuk kerja Terlalu sibuk menangani ursau rumah tangga Orang mau nanggap orang seperti kamu itu gigolong Eh, seorang gigolong gak akan belanja si emisien aku Kamu dipulang penuh keringat Membawa tas-tas plastik berlogo supermarket Dan para tetangga itu pasti berpikir Akulah yang menunggu Kamu juga sok rajin menjemur cucian di halaman Aku suka mencuci Dan kamu membersihkan debu dengan jendela terbuka Lebar-lebar Pamer sama para tetangga Aku juga suka bersih-bersih Eh, jangan merumpi dengan ibu-ibu tetangga Waktu buang sampah di depan ya Itu berguna Mereka memberitahu ku toko mana saja yang sedang obra dan sebagainya Dan sebagainya Mereka mentira aku seorang tempat yang ceroboh kalau begitu Kekelihatannya kan memang benci ya Selama ini aku yang kerja karena kamu gak kerja Selama ini kan gak jadi masalah Eh Coba pikir baik-baik Kenapa kita pisah? Karena kita sudah gak cocok lagi Kenapa? 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 Aku sudah bilang kalau Bilang kenapa itu sekali saja Oke Kenapa? Karena Kamu kelamaan gak kerja Kamu selalu bilang Aku akan cari kerja Aku akan cari kerja Aku cuma ngomong duang Kau tahu sudah 3 tahun lebih Luar biasa Itu sepele kan Itu soal yang besar Ada alasan lain yang menyebabkan kita berpisah Terdengar bunyi microwave yang selesai memanaskan sake Keluarkan tatakannya Sakenya pasti sudah panas sekarang Aku kan gak akan tinggal disini lagi Jadi kamu bisa mengajak mamamu tinggal disini Jangan mulai lagi Tatsura meluangkan sake untuk Sayuko dan dirinya sendiri Kalau aku pengajaknya tinggal disini Toshiko Anak perempuan dari perkawinan keduanya akan kehilangan luka Kenapa? Kenapa? Aku ingin tahu alas aja Toshiko bilang padaku Kalau mama sering memukulnya Jadi dia masih Tapi dia masih saja merawat mama tiap hari ini Rasanya tentu seperti di neraka Aku mengunjungi mereka beberapa kali Dan tangan mama selalu terikat Karena dia suka menyobek kain Dan dia memakai popok Dan makannya Irisan ikan panggang Sayuran bercuka Apapun yang bisa dicampur dengan nasi Dan ditaburi bubuk obat Kamu diam saja Aku bisa bilang apa? Mama memegang tanganku dengan tangannya yang terikat Memanggil nama Sayo Sayo Dia masih dapat mengingat dengan mudah Apa yang terjadi di masa lalu Saat dia muda Toshiko mestinya tersinggung dong Selama ini dia kan yang merawat mama Sekian lama Masa Aku harus sekarang aku Aku harus bilang apa Kami berdua sama-sama susah karena ulah mama Toshiko gak pernah keliatan dunia saat lihatku Jadi Jadi aku merasa seperti Seperti punya duri di ujung jari-jariku Menyakitkan Apakah kamu menyimpan dendam Karena mamamu meninggalkanmu Itu sebabnya kamu gak ingin mengajaknya hindal disini gak? Kan bukan itu Kadang-kadang kamu itu seperti itu Kamu bisa menyimpan dendam dalam waktu yang sangat lama Enggak Iya Dendam seperti apa yang aku simpan? Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu katakan saja Kita kan akan berpisah jadi katakan apa adanya Enggak Jangan begitu Enggak Jangan begitu Mau tambah lagi sakenya? Iya Aku membelinya pakai uangku sendiri Aku suruh menuangkan sake ke gelas sayungku Jadi Apa? Katakan saja Aku Aku sebenarnya gak selingkuh Aku terlalu sibuk untuk bisa selingkuh Kamu kadang-kadang pulang hari kemana? Kurang sekali-kali butuh hiburan Aku terpulung di dalam rumah sebagai bapak rumah tangga Selalu hari Selasa? Kebetulan saja, kadang-kadang bukan Selasa Selalu di hari Selasa? Aku mencatatnya di kupa agendaku Sayang kau mengeluarkan kupa agendanya yang salah satu katakan Tepat-tepat seperti itulah yang tadi aku maksudkan dengan menyimpan dendam Di bulan November tanggal 7, 14 dan 28 Di bulan Desember tanggal 5, 12 Karena hari Selasa itu hari diskon Apa hubungannya? Antara hari diskon dan kekulangan pada jam 3 atau 4 ini hari? Selasa adalah hari diskon Jadi aku pula balik dari rumah ke supermarket, rumah supermarket Dan 7 hari, aku merasa sia-sia Rasanya seperti Aku bertanya pada diriku sendiri Apa yang sebenarnya aku lakukan? Salahmu sendiri Dengarkan sampai selesai Aku menunggumu pulang Aku gak menyalahkan pemanas untuk menghemat uang Aku menunggumu di dalam rumah yang dingin dan gelap Dan lama-lama Dengarkan sampai selesai Lekas jaring kerja Ya sekarang ayo Jika aku terus meneruskan seperti ini Aku akan jadi pecundang Akan jadi pecundang Aku gak akan bisa jadi normal lagi Seharusnya Aku tidak bergantung pada dirimu selamanya Tapi aku gak mampu mengambil keputusan Aku teringat hal-hal yang menyiksa seperti Kamu mungkin gak percaya Tapi jika aku gak bisa memenuhi tarian penjualan Bosku akan menyuruhku set up 100 kali Atau push up 100 kali Seperti di grup olahraga Saat aku dipindah Dari bagian penjualan ke bagian administrasi Aku disuruh bersih-bersih kantor Itu seperti olah-olah Dan aku lulah torbanya Aku mendapat serangan sakit kepala Dan dengan alasan itulah Aku minta izin beberapa hari Tapi Jika aku menolak tugas yang diserahkan kepada kita Mereka punya alasan untuk memecat kita Jadi pada saat itu aku berpikir Kalau aku akan kehilangan pekerjaan Jika aku mengatakan Aku gak ingin melakukan banyak Jadi aku melakukan tugas bersih-bersih itu Dengan sungguh-sungguh Tapi mereka dengan kurang ajarnya Mengeluh bahwa aku membuang sampah tidak pada tempatnya Dan sebagainya dan sebagainya Aku diam saja Datang pekerja lain Mungkin dia juga sedang emosi Karena disuruh-suruh bersih terus Tiba-tiba saja Dia melepar aku dengan sesuatu Eh, tapi malah aku yang ditutup membuat kerusuhan Dan aku pun dikerja Kamu gak pernah cerita pada aku sebelum ini? Karena ketua aku diusir dari asrama Gak punya tempat tinggal, gak punya tabungan Lalu kamu menawarku untuk tinggal disini Kedengarannya tidak mengenakan Aku pergi ke biru tenaga kerja Tapi aku kan gak punya keahlian apa-apa Jadi laparanku ditolak Aku juga mendatangi lowongan-lowongan yang diiklankan di koran-koran Tapi lagi-lagi aku ditolak Aku makin tidak percaya diri Aku kehilangan rasa percaya dirimu Jadi kamu pergi minum-minum untuk menghilangkan stress Sekarang kamu mengerti kan? Gak, gak ngerti Kenapa? Kenapa? Dengarannya itu hanya alasan kamu saja Supaya gak kerja Kamu kan sama sekali gak punya penyakit Teguhmu juga masih kekar Aku itu lebih ragu dari yang kelihatannya Perutku juga gak paham kules Jika setelah kamu benar-benar gak punya uang dan sangat terdesak Sebenarnya ada banyak pekerjaan di luar sana Asal kamu gak minta gaji yang besar Aku gak ngerti lupa batin itu Ini sungguh-sungguh trauma Kamu berhenti bercinta denganku karena trauma batinmu Apa? Kita ini dua orang yang berbeda Aku gak ngerti apa yang kamu pikirkan kalau kamu gak bilang apa-apa Kita gak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang terdepati Oke Oke, katakan saja Aku gak bisa menjelaskannya dengan kata-kata yang baik Kamu mau minum lagi? Iya Aku yang berisaki itu dengan wangku sendiri